Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita bos petani Plongok TV Kesempatan pada hari ini kita akan Membahas tentang perendaman benih cabai Dan bagaimana efeknya ya bos ya Ini adalah bibit cabai keriting dengan dua varietas berbeda ya bos ya Ini yang saya pegang ini dari Yusit Varietasnya Kitavi F1 bos ya Dan ini satunya Benih lokal cabai keriting kopai Ini dari payakumbu bos Ini kalau menurut Keterangan disini Ini panjangnya 33 cm bos Sangat panjang cabai kopai ini Untuk itu kita akan coba menanamnya Dan kita bandingkan dengan varietas hibrida Dari Yusit Varietas Kitavi ya bos ya Oke bos, langsung saja Kita lanjut Bagaimana cara perendamannya Untuk itu ikuti terus Channel Petani Plongok TV Jangan lupa like Subscribe Lonceng Dan komentar Agar video-video Dari Petani Plongok Dapat berkembang ya bos ya Langsung saja bos Ini adalah air putih biasa Yang masih dingin Belum dikasih air Yang hangat Dan ini adalah air hangat bos Baru Rebus tadi Caranya Mudah bos Tinggal dituang saja Air hangat Dicampur dengan Air yang dingin tadi Dan usahakan Hangat-hangat kuku bos ya Jangan sampai terlalu panas Karena kalau terlalu panas Nanti Ujung-ujungnya Tidak Berkecambah Itu lalu panas Kasih lagi yang agak dingin Supaya pas Sangat-hangat kuku Nah ini sudah pas bos Sangat-hangat kuku Tinggal yang ini Untuk kita Nah sudah pas bos Oke bos Kita akan langsung Buka dan kita akan Rendam bos ya Oke Saya pause dulu Agar Mudah Oke Bos Ini kemasannya Yang di dalam sini bos Saya pause tadi Karena susah Ngeluarinnya Kalau tangan satu Sambil merekam Ini bungkusnya Di luar Kemasannya Dan ini Isi dalamnya bos Ini Putirannya Sangat normal Bos ya Sangat seragam Dan mudah-mudahan Pertumbuhannya Juga Normal dan Seragam ya bos Ini caranya Tinggal diaduk-aduk bos Diamkan Selama Satu malam Saja bos ya Diamkan Selama Satu malam Besok Pagi Kita Lihat Dan Yang bagian Yang mengambang Ini Besok Pagi Kita Lihat Kalau Masih ada Yang mengambang Itu diminggirkan Ya bos ya Kita semai Secara Terpisah Dan selanjutnya Kita Masukkan Yang Dari Yusit Yaitu Kitavi bos Saya Pause dulu Untuk Buka Sasetnya Oke bos Kita lanjutkan Yang Cabai Kitavi Ini Putirannya Juga Hampir Sama Dengan Yang Kopai Ya bos ya Warna Pun Juga Sama Isinya Kurang Lebih Juga Sama Tapi Untuk Harga Ini Lebih Mahal Bos Ini Yusit Ini Yang Varietas Kitavi Ini Rp120.000 Ya bos ya Ini Saya Beli Secara Online Ini Kemasan Luarnya Bos Tidak Ada Bungkus Dalamnya Yang Seperti Yang Kopai Bos ya Kalau Kopai Ada Yang Bungkusan Di Dalamnya Seperti Ini Dan Ini Kita Aduk Aduk Seperti Tadi Dan Diamkan Selama Satu Malam Juga Bos Besok Pagi Kita Lihat Yang Mengambang Kita Semai Secara Terpisah Karena Yang Mengambang Itu Bukannya Tidak Hidup Bos Itu Tetap Hidup Biarpun Tidak Merata Tapi Bisa Lumayan Untuk Kita Sulam Oke Bos Besok Yang Mengambang Kita Lihat Besok Pagi Dan Kita Saring Oke Bos Nah Ini Sudah Pagi Bos Kita Rendam Selama Semalam Tinggal Kita Lihat Hasilnya Yang Kopai Mantap Kali Tidak Ada Yang Mengambang Bos Selama Semalaman Coba Lihat Yang Kita V Ada Bos Satu Yang Mengambang Tapi Tidak Apa Ini Juga Mantap Kayaknya Tinggal Kita Lakukan Penyaringan Disaring Kemudian Ditiriskan Sudah Agak Gering Siap Kita Poli Bag Bos Oke Mungkin Cuma Cuma Itu Saja Dari Petani Plongok Tentang Cara Perendaman Dan Kita Lihat Nanti Hasilnya Bagaimana Perbandingan Antara Kopai Dan Kitavi Ya Bos Untuk Itu Ikuti Terus Channel Petani Plongok TV Jangan Jangan Lupa Like Subscribe Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jam Jangan 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 selamat menikmati